Wah, apa ini? Halo Dekadi, kembali lagi bersama Kajo disini. Jadi hari ini Kajo baru aja mainan baru nih. Mainan apa ya? Ayo kita lihat. Star Rider Scarecourt dari MNC Toybox. Nah, jadi Star Rider Scarecourt ini aku beli disini ada bungkusannya 20 piece. Terus kita mulai review dari bungkusannya ya. Kalau kita lihat dari bungkusannya, dia menarik banget karena di setiap skateboardnya, dia bungkusannya kayak warnanya beda-beda gitu loh. Skateboardnya juga warna-warni banget. Ada warna hijau, kuning, dan warna merah. Terut. Nah, disini ada logo MNC Toybox. Terus ini ada Star Rider Scarecourt. Ternyata ini memang asli buat Indonesia loh. Kita langsung buka aja kali ya. Eh bentar. Sebelum kita buka, aku bakalan milih salah satu ini dulu ya. Aku ambil gunting dulu bener. Aku guning dulu ya. Nah, ini dia. Di tangan aku ada 3 warna skateboardnya. Nah, kita mulai review dari skateboardnya yang pertama ya. Kalau kita lihat disini, ada warna skateboardnya itu warna hijau. Dari bungkusannya juga menarik banget. Disini bungkusannya warna-warni gitu, colorful. Kita langsung buka aja kali ya. Nah, ini dia skateboardnya. Di skateboardnya ini dia di bidangnya itu ada warna hijau. Terus di bagian rodanya ada warna merah. Dan di bagian list rodanya ada warna biru. Gambar depannya juga keren banget loh. Ada gambar kayak superhero gitu. Nanti aku lanjutin cara main ya. Sebelum itu aku buka yang lainnya dulu. Ini kita taruh disini. Nah, di skateboard yang kedua ini, Kajo punya warnanya kuning. Warna bungkusnya juga menarik banget kan. Tuh, kalian bisa lihat. Tocokin sama warna kuning yang ada di skateboardnya. Kita buka ya. Nah, ini dia skateboardnya. Jadi, bodinya itu warnanya kuning. Terus di bagian list rodanya juga warna kuning gitu. Di bagian rodanya ada warna hijau. Gambarnya juga ada gambar robot. Kita taruh disini. Kita lanjut ke skateboard yang terakhir. Nah, skateboard yang terakhir ini aku punya warnanya warna merah. Kita langsung buka aja ya. Nah, di skateboard yang warna merah ini, Dia punya list di rodanya warna merah juga. Senada gitu sama warna skateboardnya. Di rodanya dia punya warna hijau. Nah, ini kita coba mainin ya. Bentar-bentar. Wah, ternyata di bagian skateboardnya itu, Dia bukannya stiker loh. Jadi, dia kayak di clean gitu. Tuh. Kalian, disini jadi lebih awet gitu. Juga kalau kalian lihat, Di bagian atasnya ini ada bolongan buat gantungan gitu loh. Jadi, buat kalian gantungin kalau kalian kemana-mana biar gak ilah. Kita langsung mainin ya. Kalian, siapin dua jari kalian kayak gini. Lalu, jari tengahnya kalian taruh di bagian belakang. Dan jadi pelunjuknya buat kalian mengendalikan di bagian depan. Kayak gini. Jadi kayak buntuk orang mau main skateboard. Coba ya, jadi mainnya begini. Ini juga bisa lompat loh. Tuh. Kalian juga bisa tambahin skateboard. Ini buat jadi tolak ukur seberapa jauh sih lompatannya. Yang perlompatan ini nanti kalian bisa tambahin gitu loh. Jadi kayak gini. Ini kita lompatin yang ini ya. Kalau udah, kita bisa tambah lagi jadi dua biar lebih tinggi. Nah, aku mau lebih tinggi lagi jadi aku bakal tambahin lagi. Nah, ini aku tambah. Ini aku taruh di atasnya ya. Jadi kalian juga bisa bertanding sama kawan-kawan kalian seberapa tinggi lompatan kalian. Ini kita lompat gini. Terus aku bakal tambah jadi empat skateboard. Lihat ya. Nah gitu aku coba jadi empat. Wow. Oh iya, kalau kalian sebanyak apa sih bisanya? Tulis kolom komentar di bawah ya. Selain kita lompatnya begitu, kalian juga punya trik lain loh. Jadi gini caranya. Kita jajarin skateboard kayak gini. Nih. Tuh. Nanti ini nya, dia bakal lewatin kolomnya gini. Gini caranya. Keren banget kan? Bisa juga cara seperti gini adik-adik. Dan jangan lupa ya, ini mainan asli buatan Indonesia. Nah, sekian video kali ini. Kalau adik-adik suka, jangan lupa kalian klik subscribe ya. Karena di video berikutnya, kan juga bakalan review mainan lebih menarik lagi. Dan lebih banyak lagi. Mainan Indonesia tentunya. Oke, bye-bye. Bye.